Kalau orang sudah menjadikan ibadah akhiratnya yang harusnya dia kerjakan untuk akhirat tetapi dia niatkan ibadah akhiratnya hanya untuk mendapatkan dunia. Sudah sering saya sampaikan di sini. Dia sodako, dia sholat duha, sholat tahajud. Tapi niat yang dia miliki ketika sholat duha, sholat ko, tahajud. Niatnya bukan untuk mendapatkan akhirat yang lebih baik. Tapi niatnya supaya mendapatkan dunia. Yang dia ingin raup supaya semua yang dia miliki itu bertambah sukses. Didopling dengan ibadah yang dia niatkan untuk dunia. Ini kan sudah sering saya bahas. Makanya kan sudah sering saya sampaikan. Orang kalau meniatkan untuk dunia, sampai tahajudnya untuk dunia, sampai kemudian Tuhannya untuk dunia. Sampai kemudian urusan-urusan sedekahnya untuk dunia, dikasih dunia sama Allah. Tapi ingat di akhiratnya dia tidak mendapatkan apapun. Karena balasan atas ibadah itu sudah Allah berikan kepadanya ketika dia dalam kehidupan hidupnya. Timbangan nanti ditegakkan ilustrasinya. Orang mikir, sholat duha saya mana ya Allah? Loh, sholat duha kamu kan supaya bisnis kamu lancar. Bukankah aku sudah lancarkan bisnismu ketika kamu hidup di dunia? Ta'lim saya mana ya Allah? Loh, kamu ta'lim itu kan supaya kaya raya. Sudah aku jadikan kaya raya kan karena niat yang kamu pilih itu kan? Sampai kemudian akhirnya kamu kemudian pilih-pilih kan? Sudah aku jadikan kaya kan? Tahajud saya mana ya Allah? Loh, tahajud itu kan supaya dagangan kamu laku. Dan sudah aku kasihkan dagangan itu laku sebagaimana niat yang kamu miliki kan? Dan akhirnya ketika di akhirat, tak! Hilang semuanya akhirnya. Kenapa? Allah memperlakukan amal kita sesuai dengan niat yang kita tanam. Orang kalau sudah kesem-sem berat dengan dunia itu, Lu sampai ibadah akhirat yang harusnya untuk akhirat yang lebih baik, Itu pun diplorotin itu dan niatnya untuk bangun dunia. Padahal maaf kan sudah sering saya sampaikan, Lu dunia kita itu kan sudah dijamin oleh Allah. Antum ibadah tidak ibadah, Kalau memang jatahnya itu adalah 2 miliar, Datang gak 2 miliar itu? Bapak kalau tidak sholat duha, Kalau Allah takdirkan bulan depan Bapak dapat 2 miliar, Datang gak 2 miliar Pak? Walaupun tidak sholat duha. Karena Allah tidak pernah membagikan dunia itu berdasarkan ibadah. Kalau Allah itu membagikan dunia berdasarkan ibadah, Berarti orang yang tidak beriman sama Allah itu, Harusnya tidak punya uang. Tapi kenapa banyak orang yang kemudian tidak beriman sama Allah itu, Uangnya dan materinya lebih banyak daripada kita. Handphonenya lebih mahal daripada kita. Rumahnya lebih gedung daripada rumah kita. Kemana-mana pakai jet pribadi Pak. Kalau Bapak kan pakai pesawat ekonomi, Yang 3 bulan kita sudah pesan supaya tidak bisa refund lagi. Kalau kemudian Allah itu membagikan dunia berdasarkan ibadah, Loh harusnya mereka tidak bisa pakai jet. Harusnya jalan kaki. Mereka tidak pernah dikir pagi, Tidak pernah dikir sore kok. Sholat duha juga tidak pernah kok. Apalagi sholat tahajud. Apalagi kota alim hari Rabu. Jauh semakin jauh. Tapi kenapa kok kemudian nanti kita pulang, Kita makan lele, Dia makan stik. Kita karanya segitu. Yang lapang tidak lebih mulia, Yang sempit tidak lebih hina. Berarti kalau saya sholat, Sholatmu untuk akhirat. Kenapa tahajud? Karena ada apartemen di syurga, Yang tidak bisa dapat apartemen itu, Kecuali dengan sholat tahajud Pak. Kenapa sholat duha? Karena kemudian sholat duha itu memberikan, Tulang 360 tulang yang kita miliki itu sedekah Pak. Kalau tulang kita sudah kita sedekahin, Tulang ini yang disedekahin itu akan menghambat, Kita melakukan kemaksiatan, Lebih ringan melakukan ketaatan Pak. Kenapa kita puasa sunnah? Supaya kemudian kita dipanggil pintu aroyan. Semua ibadah akhirat itu untuk akhirat, Bukan untuk dunia. Tapi kalau orang, Siapapun dia kok sudah kesengat, Dengan cintanya sama dunia. Kok kesem-semberat sama dunia. Lu sampai-sampai bukan hanya perkara mubah, Perkara-perkara perdagangan. Lu sampai urusan akhirat pun ditarik, Supaya membangun dunia. Kalau ada yang kayak gitu, First, dan confirm dia percintaan. Tidak usah bayangin orang lain ya Pak. Wah ini cocok ini materinya untuk dia. Tidak, ini untuk kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.